Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Hari ini kita belajar Ibrani 11 ayat 37 Ayat ini berkata, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing Sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan Untuk memahami ayat ini kita tidak bisa melepaskannya dari konteks Konteks dari ayat ini ada di ayat 39 dan ayat 40 Bapak Ibu Ayat 39 dan 40 berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik Jadi mereka itu adalah para pahlawan iman Mereka punya iman yang tidak ada cacatnya Tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Bapak Ibu mau mengalami seperti ini? Tentu kita tidak mau Tetapi perhatikan baik-baik Ayat 40 dikatakan Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita Bukan bagi mereka Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan Jadi Bapak Ibu, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka imani Supaya apa hidup mereka menjadi kesaksian Kisah mereka sekarang dicatat di Alkitab Dan kita keturunannya di dalam iman Kita dapat belajar sesuatu dari mereka Karena pengorbanan mereka Mereka sekarang sempurna di sorga Itulah sebabnya mereka rela menjalani semuanya itu Sekalipun iman mereka sempurna Mereka adalah contoh dari orang-orang Kristen yang dewasa rohani Mereka rela tidak mendapatkan janji Tuhan di masa ini Mereka rela menderita Menyerahkan hak-hak mereka Demi menggenapi rencana Tuhan yang tidak enak dalam kehidupan mereka Akibatnya apa? Ada banyak orang diberkati oleh pengorbanan mereka Kalau Anda ingin tahu itulah pahlawan-pahlawan iman Itulah pahlawan-pahlawan mereka mengorbankan hidup mereka Untuk orang lain Bapak Ibu, Anda dan saya tidak harus seperti itu Menderita, mati, digergaji Menjadi jatuh miskin, melarat Untuk Tuhan Tidak harus Tetapi kita bisa meneladani pola pikir mereka Kita bisa menjadi lebih dewasa Tidak selalu kita harus menuntut hak kita Tetapi kita bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Berkorban lebih banyak dari biasanya Supaya apa? Orang lain diberkati oleh keberadaan kita Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati oleh keberadaan kita Tuhan Yesus memberkati oleh keberadaan kita